Tiap hari berapa kilo babi, Mas? Oh, kalau tiap hari 15. 15. Nek weekend? Sabtu, Minggu, ini dua kalinya. 30 kilo? Iya. Ini katanya, Mas David, kalau weekend begini ini hampir nggak bisa ngobrol-ngobrol ya? Saking sibuknya. Oke, selamat siang, guys. Masih ada di Kota Solo. Kali ini aku ada di sekitar Jagalan. Depannya SMA 3 Solo, itu ada gang masuk, nanti ada tusannya, warung babi babahi. Ya, itu dia. Nggak usah lama-lama. Ini aku dapat dari Ricky ya. Kita langsung let's go. Oke guys, kita udah bersama dengan ownernya di warung babi babahi. Ini dengan Mas apa nih? Mas David. Mas David. Kok celukannya babahi? Iya, teman-teman. Oke. Oke. Iya, iya. Oke guys, disini jualannya menu-menu non halal ya? Jadi perbabian semua dengan dimasak macem-macem ya, Mas? Iya. Ada apa aja yang paling best seller? Best seller tuh bongso, goreng, sama krengsengan babi itu. Oke, kita pesen tiga-tiganya guys. Karena kita nanti ada beberapa orang, jadi kalau mau nambah nanti kita nambah lagi. Grabiasnya masih ada? Masih, masih. Oke, tapi tadi nggak jadi ya katanya? Oh, nggak apa-apa lah. Nanti yang penting masih bisa dipanggil guys. Kalau nggak jadi tuh, cuma bedanya nggak kemeriuk gitu ya? Oke, nggak apa-apalah. Kita tetap pesen. Oke, Mas, saya pesen itu. Iya. Ini samcam ya, Mas? Iya, samcamnya. Wah, samcam kabeh tuh guys. Mantap. Lush, mantap banget ya, Mas. Kalau yang ini apa, Mas? Ini daging, ya. Ini daging, yang ini sudah digoreng, ini. Oh, itu sudah digoreng, ya? Wih, just tenang. Ini grabias guys, coba kita lihat. Nah, ini jadi grabias tuh dari lemak yang digoreng, ya? Iya, sesetan. Nah, ini kayak gini, persis sama. Lush, siap. Lush, ini samcam. Mau dimasak apa nih, Mas? Ini bisa dibongso, bisa. Iya. Dikangi-sang juga bisa. Dikangi-sang juga bisa. Ust, babi ini kayak gini. Ust, juga bisa. Iya. Baunya sampai wangi sampai sini loh. Iya, mantap. Tapi, gongso mirip sama krengseng ya, tapi ya? Krengseng? Beda lagi? Pake tuah nyemak. Pake tuah nyemak. Kalau gongso pakai minyak. Masih minyak. Oke, bedanya di situ ya, guys. Iya. Kabuli berambang goreng. Beuh, sedap nggak tuh. Ini krengseng ya, Mas David ya? Oke guys, jadi bedanya berkuah kalau krengseng. Tapi nggak terlalu kental ya kuahnya ya, Mas. Oh, nanti kental, masih tambah lagi ya? Biar merasuk nanti ku kental lagi. Oke. Oke, guys. Ini kayak gini ya guys ya. Wah, doh, doh, doh. Sam-samnya itu. Oh, yuk, sam-samnya. Wih, joss. Biar koper. Ya, seng sam-sam-sam-sam menarik. Proses goreng ya? Sam-sam digoreng. Iya. Di Bumbonisek ini. Wah, mantap. Ini pakai apa ya, Mas? Itu bawang. Terus pakai sedikit garam. Dan bumbu rahasia, Kak? Dan bumbu rahasia. Iya, mantap. Paling senang kalau ada bumbu rahasia, guys ya. Iya, itu sam-sam. Sip. Tiap hari berapa kilo babi, Mas? Oh, kalau tiap hari ini 15 kilo. 15, sejak weekend? Sabtu, minggu itu dua kalinya. 30 kilo? Iya. Ini katanya, Mas David, kalau weekend ini hampir nggak bisa ngobrol-ngobrol ya? Saking sibuknya. Dulu nggak bisa, macam dua. Wah, ini dia nih, guys. Luar biasa pokoknya. Kita tunggu masakannya. Oke, guys. Ini yang gorengnya. Jadi, agak nyiprat-nyiprat. Kita harus agak jauhan meletok-meletok. Sam-sam. Wih. Nah, ini udah nggak meletok lagi tau? Ya. Nah, ini babi gorengnya, guys. Wih. Wih. Mantep, ini. Sam-sam dan daging, ya. Iya. Oke. Oke, guys. Ini aku ngajakin temen-temenku juga yang bisa... ...badok perbatian. Nah, ini kenain dulu nih. Siapa nih? Chris Nanda. Chris Nanda. IG TikTok-nya apa? Chris Nanda juga salah. Oke. Kalau ini? Aku Aurel. Aurel. IG-nya sama TikTok-nya Citarasasolo. Citarasasolo. Oke, jangan lupa dipolo juga ya, guys ya. Ini sebenarnya ada Poco Gemoh sama Riki. Cuman mereka ngarep, ya. Yaudah, ini kita sikat dulu aja. Ini pesenanku tadi sesuai dengan yang bestseller di sini. Ada gongso. Terus ada yang goreng. Terus juga ada yang krengseng. Karena kita bertiga, jadi kita langsung ambilin aja terserah kita. Nanti kita tanyain mereka gimana rasanya ya. Chris Nanda silahkan ambil. Aurel silahkan ambil ya. Aku mau cobain mulai dari yang ini dulu, guys. Wih. Ini dia. Ini yang gongso, guys. Yang gongso tuh atasnya ada gininya. Juga dulu kalau yang gongso sama goreng kayaknya pakai sambal ini cocok ya. Ini pakai sambal bawang, guys ya. Sikat. Yuk, malam, guys. Dapet gongsonya yang sancam ini mantep banget, guys. Empuk banget sancamnya. Dan gorengannya menurutku juga nggak kasihinan. Pas banget. Chris Nanda, makan apa tuh? Ini aku nyubain yang... Apa ini berarti? Ini krengseng. Oh, krengseng. Gimana? Dia empuk sih. Dagingnya empuk. Kemudian kuahnya ini aku paling senang. Kuahnya enak banget, ya? Kuahnya mendok, ya? Ngedok, ya? Kalau Aurel nyobain. Grabeas. Crunchnya dapet, gorengnya dapet. Tapi ini belum terlalu crunchy karena katanya tadi nggak terlalu jadi. Mungkin besok-besok kalau kesini lagi, kalau pas dapet yang jadi itu lebih krengk-krengk gitu, guys. Crispy ya, menurutku. Terus kita cobain lagi, guys. Kalau menurutku, itu gongsonya tadi enak ya. Gorengnya sekarang. Kita coba gorengnya juga. Pakai sambal bawang ini enak nih. Maman, guys. Sekilas milip-milip empuknya juga dapet nih. Walaupun yang daging, tapi ini empuk juga, guys. Nggak amis. Aurangnya banyak. Gongso ya? Wah, gimana? Manis ya dapet sih? Dapet ya? Iya. Aku penasaran pengen nyobain pake. Oh, ini? Silahkan. Ini, guys. Aku ambil yang. Tuh. Ini krengseng. Jadi dimasak nyemek-nyemek kayak gitu ya, guys. Katanya Frisnada kuahnya sip nih. Kita cobain. Maaf, maaf, guys. Demi-demi nasi manis ya pakenya. Demi-demi nasi manis ya pakenya. Demi-demi nasi manis. Cuman rempahnya masih kerasnya. Betul, betul. Enak nih krengsengnya, guys. Dikasih sambal bawang juga makin mantep ya. Kalau yang goreng, digaduin sama sambalnya tok. Tok banget ya? Pedis. Kalau yang gongsa belum, ya, Pak. Karel? Oh, ini udah? Manis. Yang ini? Ini enak. Cocok banget sama sambal. Nah, makanya. Ini yang kalau misalkan kalian pesen yang goreng ini, wajib banget ketemu sama sambal bawang. Saya coba grapias. Grapias itu dari lemak babi, guys. Gak terlalu krisis, tapi ini aku susu seneng ya kayak gini. Mantep nih. Teksturnya lebih dapat, ya, Pak. Iya, betul. Gini, guys. Gini, guys. Iya. Terus, kenyil-kenyil. Ini udah coba semua? Udah. Oke. Sebelum kita lanjut makan, kita tanya dulu nih ke mereka. Favoritnya dari empat ini yang mana nih, Frisnanda? Kalau aku tadi nyobain yang krengseng, nih ya. Iya. Sama goreng. Sama beberapa. Gureng, udah semua. Cuman yang paling top menurutku ini, Pak. Gurengnya. Sambal goreng sama sambal bawangnya. Oke, favoritnya Frisnanda berarti yang goreng, ya. Kalau mincit? Satu selera sih, jadi lebih suka yang goreng kayak gini. Yang goreng sama yang grapias. Sama grapias, oke. Kalau aku disini ya, guys ya. Aku cocoknya yang gongso ini. Sama yang goreng ini sama yang grapias ya, guys ya. Kita semua favorit sendiri-sendiri ya. Kalau krengseng menurutku manisnya ini terlalu mendominasi, jadi kita mungkin lebih cocok ke yang agak gurih-gurih gitu ya, guys ya. Cuman untuk variasi mungkin bisa sih, karena dia kan kuah. Betul. Berkuah, kalau kalian nyari yang nyemek-nyemek bisa tuh yang krengseng itu ya. Cuman nih, kalau cuma suruh milih yang paling seneng, yang mana ya, kita udah punya selera sendiri-sendiri. Oke, guys. Ini juga si Bagus. Koko Gemil udah dateng. Juga Riki juga udah dateng. Nah, ini Bagus udah makan nasi campur ya, langsung ya. Gimana, Gus? Ini, eh, oh iya. Ini IG sama TikTok-nya apa nih? Disebutin dulu. Koko Gemil Kuliner. Koko Gemil Kuliner. Makan nasi campur gimana, Koko Gemil? Paling cocok apanya? Paling cocok, Grabias. Grabias sama krengseng. Grabias sama krengseng-nya. Berarti lebih suka yang nyemek-nyemek gitu juga ya? Sama dicampur sama yang risiko. Oke, sip. Tapi rata-rata semuanya enak. Betul. Kalau aku kan tadi goreng sama Grabias, misalnya mirip-mirip ya, Gus ya. Enak kalau Grabias tuh lemak api. Iya. Kalau Ricky ini udah... Langkah-langkah ini ya? Yang ngasih tau di sini si Ricky ini gak? Iya, itu. Sombong amat ini. Kasih tau ini namanya apa? IG sama TikTok-nya. IG sama TikTok, Hunter Kuliner. Kuliner. Oke, Rick. Ini udah apa luar kepala? Favoritmu apa? Nomor itu pertama, goreng. Gorengnya? Malah yang ini ya? Goreng. Soalnya ini kan dibacem. Iya. Oh, gorengnya dibacem dulu ya? Iya, dibacem. Oh, terus? Terus sama krengseng. Krengseng berarti sama kayak bagus. Tapi kalau aku di sini, krengsengnya itu dicampur sama kobe sama tomat. Jadi ini kayak itu, apa namanya? Kayak tongseng. Kayak tongseng. Berarti aku request Dewi ke Dunan. Iya. Oke. Nah, itu ya guys. Kita tuh punya favoritnya sendiri-sendiri. Mungkin kalian cobain aja semua. Nanti jadi kalian tahu yang cocok yang mana ya. Oke. Dan ini ada yang paket juga. Kalau kalian bingung mau pesen kebanyakan, pilih aja yang paket itu udah mana sih. 25 ribu ada. 20 ribu ada tuh tadi. 25 ribu, 20 ribu. Ya, itu tadi ya. Oke. Habis ini kita lanjut. Bayar. Bayar. Oke guys. Udah kenyang samcan ini. Udah rada gini-gini ya. Kita sekarang wayahe bayar. Kembali dengan Mas David. Iya. Mas, kalau satu porsi yang gongso itu tadi berapa? 20 ribu. 20 ribu. Iya. Terus yang goreng? Sama 20 ribu. 20 ya. Krengseng juga 20 itu. Udah ada ya guys. Harga-harga nih. Gravias 10 ribu. Gravias 10 ribu. Itu habis yang berapa? Terus stoknya berapa itu sekali itu? Itu cuma sedikit. Gravias itu semaknya seti gantakin. Taki-taki ada minyak itu. Oh iya berarti itu. Bukan jeruan. Oke kalau nasi putih. Nasi putih 3 ribu. Terus kalau kalian mau disini juga ada paketan. Paketan lebih murah. Lebih murah 2 ribu. Lebih murah dikit ya. Itu udah dapat minum juga ya? Ya. Minum milih. Minum milih apa. Oke. Terus ini bukanya dari jam berapa? Bukanya jam 10 sampai jam 15. Sampai jam 5. Tapi Gravias jam 11 sudah habis. Sudah habis. Sudah dipesen-pesen itu. Sudah dipesen ya guys. Mungkin nanti kalau misalkan kalian mau Gravias-nya itu nanti. Tidak pesen dulu. Ya. Tak kasih nomor WA selalu ada di deskripsi ya. Jadi kalian bisa langsung. Khusus Gravias harus pesen dulu. Ya. Oke. Terus dari jam 10 sampai jam 5. Buka tiap hari enggak ada libur? Tiap hari enggak ada libur. Ada di OJOL enggak? Ada di Grave Food sama aku. Shopee Food enggak ada? Enggak ada. Oke. Jadi kalian lebih baik langsung ke sini aja. Terus mineral tadi aqua berapa? Mineral 3.000. Estet? Estet 3.000. 3.000. Ya itu ya dah. Komplet ya guys ya. Oke. Terima kasih mas David. Semoga makin laris. Sukses selalu dan sehat selalu. Amin. Sub indo by broth3rmax